Oke, airnya udah, semua bersih. Ya ampun, makanannya nggak cukup. Hai guys, kamu tau kemana si tukang panik? Wah, nggak ada waktu lagi nih. Sam, tunggu, makanannya udah cukup. Kita kan cuma pergi selama akhir pekan. Sayangku, gimana aku bisa ninggalin kamu? Sam, kita nggak bisa bikin tempat berlindung dengan persediaan makanan setahun kayak buat ngadepin banjir, gempa, dan wabah zombie. Hah, itu dia. Kamu jenius, tuh. Ya, kayaknya kita bakal ketinggalan, bis. Hai guys, siap bikin kerajinan baru? Yuk, dimulai aja. Berkat Sam, hari ini kita mau bikin tempat berlindung hamster. Harus siap. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Betul kan, guys? Hai, semoga kalian lagi gembira. Oke, oke. Lagian kita bakal dapet sesuatu yang menarik. Yuk, mulai dari pintu masuknya. Sam maunya bikin yang sedalem mungkin. Apa saja bisa terjadi? Toh nggak banyak tanggalnya. Aha, takutnya hamster kita capek dulu sebelum nyampe pintu. Nanti kita kasih semangat dan dukungan. Ide bagus, Sammy. Yuk, kita bikin travelader kecil. Kalian tahu apa itu? Travelader. Aku tahu. Jalan yang gerak sendiri. Di museum ada. Betul. Biar bisa bergerak, kita butuh dua silinder berputar. Hati-hati pakai palunya, guys. Nih, muternya cepat banget. Persis kayak yang kita butuhin. Wah, Sammy. Kamu juga udah ngerakit beberapa bagian. Semua demi teman berburuku. Aku harus ngecek mereka. Sammy berhati lembut. Dia sayang banget sama hewan peliharaan kami. Kalian juga punya hewan kesayangan? Tekan like kalau iya. Wah, Su. Kamu bikin banyak, mas. Aku nggak ada. Gimana kabar peliharaanmu, Sammy? Mereka tidur terus. Aku masih khawatir. Jadi aku nimbun banyak persediaan makanan mereka. Bagus, Sammy. Semoga lemari kita nggak jadi kosong. Ehm, aku siap bantu nih. Yang ini apa? Wah, bahaya. Ada lubang di lantai. Makasih, Sammy. Yuk perbaiki. Nah, traveladernya siap. Kita coba dulu aja. Hooray, bergerak. Tapi kemana? Aku nggak mau. Menuju jalan masuk aman ke bunker kita. Tapi, Su. Pintunya belum ada. Terus, di mana amannya? Tenang. Semua udah kusiatin. Lihat. Ini pintu masuk tempat berlindungnya. Tapi cuma hamster kita yang bisa masuk. Sistem kita lebih keren dari louver. Hanya hewan berbulu kecil yang bisa masuk. Di dinding bakal ada alat pengenal untuk pengaman. Kayak gini. Mekanismenya rahasia. Kamu nggak bisa masuk kalau nggak tahu passwordnya. Tada! Ya ampun, Su. Ini udah kayak film atraksi. Mengesankan ya? Su, gimana sistem tahu kalau Bruno boleh lewat? Dengan bantuan kamera ini. Astaga naga. Aku sampai merinding. Siap-siap lebih merinding lagi. Soalnya kita mau bikin bagian disinfeksi. Pelan-pelan dong. Bagian apa? Disinfeksi, Semi. Ingat itu. Nggak satu pun bakteri bisa masuk sini. Apa kita harus bekerja pakai masker? Tenang. Seluruh kerajinan bakal kita disinfeksi nanti. Tapi sekarang kita hias dinding ini. Itu keahlianmu, Semi. Aku siap berkreasi. Guys, aku akan bekerja secepat hilang sampai nggak terlihat. Bersikap reaktif itu sulit. Apa aku sampai nggak kelihatan? Iya. Tadi kamu sempat ngilang sebentar. Su, kayaknya lantainya salah nih. Banyak lubangnya. Bagian ini akan disemprot angin dari lantai. Maka hanya kelihatan aneh. Astaga naga. Canggih. Andai kita punya koridor kayak gitu. Hehehe, kamu bakal terbang ketiup angin, Sam. Men-temen tetap di sini ya. Oke, mekanisme disinfeksi siap. Kamu insinyur hebat, Semi. Lantai sama langit-langitnya udah kupasang. Tinggal satu hal lagi. Lampu khusus yang membasmi semua mikroba dan bakteri. Aku udah bikin. Gampang banget. Hamster kita aman dengan lampu ini. Biar lebih aman lagi, dindingnya kita perkuat dengan kaca tahan pecah. Pasang bagian dekorasi di langit-langit. Kamu bakal ngeliat cara kerja bagian ini di akhir. Ini saatnya bikin beberapa ruangan. Kita taruh apa di lantai satu? Hmm, kamu ngomong apa? Aku ngelamun tadi. Oh, Semi. Nah, kita butuh tempat menyimpan makanan yang gede banget. Su-su, mau liat trik? Tutup matamu, jangan nyimpit. Kupilang jangan nyimpit. Oke, udah. Sebentar lagi. Buka. Taraaa. Wah, Semi, hebat. Woleh, lumayan. Tapi agak suram. Kita tambahin warna yuk. Setuju. Yuk, pakai sulap. Lampu gantungnya siap. Dan aku bawa bohlam. Gimana aku bisa nyamain dia? Aku coba aja lah. Su, kayaknya di sini bakal terlalu terang deh. Nggak juga, soalnya di sini akan ada rumah kaca. Sayuran butuh banyak sinar buat tumbuh. Karena nggak ada sinar matahari, kita pakai sinar lampu. Ya, kamu benar. Hamster kita butuh sayuran segar dan vitamin. Dalam bunker kita akan ada beberapa lantai. Kita mau bikin elevator nyaman biar hamsternya bisa bergerak dengan mudah. Ya, mereka butuh waktu lama buat naik tangga. Ingat itu. Kita mau pasang penghalang buat gantiin pintu. Dan mengisi persediaan makanan. Tinggal pasang langit-langit dan lantai dasarnya siap. Hati-hati. Udah. Ruang gym atau ruang santai? Oh, pilihan sulit. Buat apa milih? Bikin aja dua-duanya. Wih, keren! Kalian pengen punya ruangan apa di rumah? Aku pengen ruangan coklat. Oke guys, semua berjalan sesuai rencana. Lihat mekanisme ini. Fungsinya masih rahasia. Yuk kita bikin ruang santainya lebih nyaman. Ada juga rak buku. Di sini ada sauna dan gym. Ini barbel buat hamster kita. Tinggal mengetes lampunya dan lantai dua akan siap. Wah, banyak banget variasinya. Keren! Yuk mulai berdisco! Duh-duh-duh! Semua menari! Wuuuh! Sorry, Sue. Aku kebawa suasana. Uf, kayaknya aku ketinggalan banyak nih. Gak apa-apa, Semi. Aku jadi terinspirasi bikin bar mini buat hamster kita. Dan lihat pelayan barnya. Itu aku versi mini? Keren! Hamster-hamsterku gak akan terlalu kangen aku. Setelah bersenang-senang, mereka bisa tidur di ranjang nyaman. Atau bikin kerajinan kayak kita. Hah, itu seru. Meskipun hamster kita lebih suka ngerusak barang. Ya, aku ingat kejadian di bar suci itu. Ini lantai terbaik dari ruang perlindungan ini. Ini langit-langitnya. Guys, mau tur kecil-kecilan? Banyak hal yang seru loh. Yang pertama dan terpenting itu penyimpanan makanan. Makanan bakal awet. Udah beres semua. Yuk nyalain lampunya biar lebih terang. Kita nanam sayuran di sini. Sumber vitamin dan favorit hamster, brokoli. Hidup itu penuh gerak dan latihan fisik. Bagus, Semi. Banyak banget jenis barbelnya. Makasih. Di sini ada ruang duduk yang luas. Ada kejutannya loh. Nanti kami kasih tau. Petangan kertas buat ganti ranjang bulu dan lampu bakal bikin kamarnya nyaman. Aku paling suka bar mininya. Nah, apalagi aku yang jadi pelayan barnya. Kamu suka tur ini, guys? Kalau iya, tekan tombol like ya. Khawatir banget, Nge. Semoga dia senang. Kamu ikut, Su? Ya. Nah, sobat. Siap berpetualang. Kalau gitu, bye. Pintar, Bruno. Ini semua untukmu. Hati-hati. Wah, dia naik travel later. Jangan takut, manis. Ayo, jalan. Su, apakah meranya akan mengenali dia? Iya, dong. Tunggu aja sebentar. Wow. Ya kan? Kubilang juga apa. Aku suka sistem keamananmu, Su. Jenius. Oh, lihat ruang berventilasinya. Kayaknya dia suka angin sepoi-sepoinya. Kita harus nyeterilin kamu, sobat. Dikit lagi. Dan tadaa. Selamat datang di sarangmu. Tapi jangan dihabisin sekaligus, ya. Itu buat persediaan. Udah kuhitung, loh. Dia mau lihat rumah kaca. Nyalain lampunya biar lebih jelas. Lihat. Dia nemu brokoli. Pasti dia mau makan. Eh, iya. Apa kalian suka brokoli, guys? Bruno suka banget. Juga apel dan jagung dan semuanya. Perut hamster udah penuh. Saatnya menjelajah ruangan lain. Ayo, Bruno. Jangan malu-malu. Masuk aja. Wah, elevatornya. Aku takut. Takut apa, Sammy? Ini aman kok. Dan Bruno hamster pemberani. Iya, kamu benar. Aku terlalu sayang sama dia. Hmm, suka olahraga? Coba lihat. Hehehe, kayaknya dia nggak mau fitness hari ini. Hehehe. Oh, Su. Saatnya ngungkap rahasia kepada semuanya. Oke. Taraaa. Bruno, ini alat-alat buat keadaan darurat. Oleh, dia nggak tertarik. Oke. Kalau gitu, yuk ke lantai terakhir. Jangan rusak barnya. Jangan rusak. Hehehe. Sammy, tenang. Kayaknya ruangan ini favoritnya. Hehehe, pastilah. Soalnya ada ranjang nyaman itu. Nah, kamu udah senang? Kita bisa pergi sekarang. Oke. Semua terkendali sekarang. Men-temen suka kerajinan kita hari ini? Tulis komen ya. Tekan tombol like. Hehehe. Wah, Su. Lihat, banyak banget like-nya. Banyak banget. Ayo subscribe channel kami. Kami berangkat dulu ya. Dadah. Wih, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.